Di kemancanegara, pemirsa sedikitnya 100 orang tewas dan 700 lainnya terluka ketika militer Zionis Israel menembaki kerumunan warga yang sedang mengambil bantuan pangan. Satu persatu korban serangan militer Zionis Israel ini dievakuasi ke dalam rumah sakit Kamal Adwan di Gaza Utara. Kementerian Kesehatan Palestina menyebut sedikitnya 100 orang tewas dan 700 lainnya terluka dalam insiden penyerangan yang terjadi Kamis siang. Petugas medis pun kewalahan menangani korban lantaran keterbatasan ambulans. Sejumlah warga mengaku pasukan Israel menembaki kerumunan warga Palestina yang sedang mengambil bantuan pangan dari beberapa truk pengangkut logistik. Namun, otoritas Israel yang merilis rekaman video berkilah, mereka tak melakukan penyerangan. Korban tewas dan luka-luka akibat kepadatan yang berlebihan dan terinjak-injak saat mengambil bantuan pangan. Hingga malam, warga terus menantikan datangnya truk-truk pembawa bantuan pangan. Sementara, kelompok-kelompok bantuan mengaku kesulitan menyalurkan bantuan kemanusiaan karena rumitnya koordinasi dengan pasukan Israel. Peperangan yang terus berlanjut dan terganggunya keterlibatan umum membuat logistik terhambat. Badan pangan PBB menyebutkan lebih dari 500 ribu orang dari 2,3 juta penduduk Palestina saat ini terancam kelaparan. Terima kasih.